Memang kalau kita melihat ya perbandingan antara kesiapan kita kawasan induksi Indonesia dan luar negeri, terutama Vietnam, sebagian besar mengenai harga tanah dan harga infrastruktur, listrik, dan lain-lain. Tapi kemarin kami bersyukur melihat pada saat Pak Jokowi meresmikan kawasan induksi Batang, beliau menyampaikan bahwa kita harus siap bersaing dengan negara-negara lain di dalam menarik investor-investor baru bagi Indonesia. Ini yang menjadi kabar yang mengetahuikan dari investasi kita, kami berharap nanti di dalam pelaksanaannya bisa kerealisasi. Oke, Pak Jokowi kan kembali sempat mengatakan bahwa ada ratusan investor asing yang akan investasi di Indonesia. Bagaimana Jawa BK menangkap peluang ini, Pak? Ya, jadi kami ada, terutama yang di dekat Batang, kita punya kawasan induksi Kendal, itu ada 2.000 hektare siap menampung investor-investor dari luar yang akan berinvestasi di Kendal, Jawa Tengah. Sekarang ini di Kendal itu sudah ada 62 perusahaan yang berinvestasi di Kendal. Kemudian juga di Jawa BK sendiri ada hampir 5.600 hektare kawasan industri dan perumahan, di mana saat ini di Jawa BK Cikarang ini sudah ada hampir 3.500 perusahaan yang sudah beroperasi di kita. Jadi kami berharap dengan kesiapan Jawa BK dan teman-teman kawasan industri yang lain, itu Indonesia siap menampung perusahaan-perusahaan yang akan datang ke Indonesia. Karena seperti kita ketahui yang tadi disampaikan, di Indonesia ini sudah ada 96 kawasan industri yang siap menampung perusahaan-perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia. Oke, dari 62 perusahaan yang tadi Pak Hianto katakan tertarik nih untuk berinvestasi di Kendal, siapa saja nih Pak investor besar yang tertarik atau sudah menunjukkan minatnya, komitmennya untuk investasi di sana Pak? Kalau yang di Kendal, 62 itu sudah berinvestasi dan sebagian besar sudah mulai membangun. Dan diharapkan tahun ini itu sudah hampir 20 perusahaan, 20 perusahaan lebih yang sudah beroperasi. Oke, kalau yang belum Pak, yang belum... Kalau yang belum berinvestasi tapi sudah menunjukkan minatnya gitu Pak? Itu kita harapkan sekitar hampir dari yang tadi kemarin Pak Jokowi sampaikan 119, minimal 20-30 persen. Kita berharap angka itu bisa masuk ke kawasan industri sekendal. Sudah ada yang sudah komunikasi atau mungkin membicarakan hal ini, siapa Pak investor besar yang akan berinvestasi di Jawa BK? Ada beberapa Bu, investor besar terutama yang padat karya, yang untuk Kendal. Kalau dari sektor sendiri, sektor apa Pak yang akan berinvestasi di sana? Ada sektor untuk tekstil, kemudian ada spare part, ada juga F&B masuk ke Kendal. Oke, itu dari negara mana saja Pak? Ada sebagian dari China, dari Singapura, kemudian Taiwan, Jepang, dan ada terutama juga dari negara kita sendiri. Oke, sudah ada pembicaraan nilai investasinya belum sih Pak? Kenapa? Nilai investasinya sudah ada pembicaraan? Ada, Bu? Ada. Kalau dari total di situ, sekitar dari hampir 20 atau 18 prospek yang masuk itu diperkirakan hampir 700, hampir 700-an lah ya. 700 juta USD yang akan bisa masuk, mudah-mudahan ya. Terima kasih telah menonton!